Intro Mengandisipasi naiknya angka penyebaran COVID-19 Pada saat Natal dan Tahun Baru, Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan telekonferensi dengan seluruh Panglima Komando Utama TNI beserta jajaran di bawahnya. Panglima TNI memberikan arahan kepada seluruh jajaran TNI agar mempedomani arahan pemerintah terkait program serbuan vaksinasi dan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan virus COVID-19. Jadi saya ingin masing-masing menguasai. Tidak banyak tetapi juga kita harus tahu persis sehingga tidak kelebihan seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Oleh karena itu masing-masing komandan satuan lah yang paling bisa menerjemahkan dan membriefing anggota di satuan masing-masing. Sejauh mana kewenangannya? Oleh karena itu kuasai. Dan saya akan cek. Saya akan cek random nanti. Bukan sekarang. Mungkin besok atau lusa. Saya telepon. Saya akan cek untuk memastikan sudah memahami belum? Sudah membaca belum? Nah kemudian untuk vaksinasi berdasarkan keputusan dari pemerintah dalam rapat evaluasi vaksinasi harus dikejar semaksimal mungkin. Saya rasa itu saja dari saya sore ini laporkan bila ada hal-hal penonjol. Yang tinggal berarti Kodam Sriwijaya saja. Silahkan meninggalkan chat. Dalam kesempatan yang sama Jenderal TNI Andika Perkasa melanjutkan telekonferensi dengan Panglima Kodam II Sriwijaya dan jajaran terkait pengamanan kunjungan kerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Lampung untuk menghadiri pembukaan muktamar ke-34 Nadlatul Ulama di Pondok Pesantren Daru Saada. Rencana sementara Presiden setelah melaksanakan pembukaan langsung kembali ke Raden Intan untuk kembali ke Jakarta. Apabila ada perkemas situasi akan kami laporkan lagi ke Panglima. Dari saya tetap semuanya dilakukan secara persuasif. Jangan ada yang sifatnya koersif atau memaksa sehingga nanti malah gak nyaman. Ingat kita mendukung kita mendukung acara ini karena ini memang acara yang sifatnya nasional sehingga Presiden pun sangat mendukung hadir oleh karena itu kita pun juga harus bisa memberikan pelayanan secara persuasif juga. Oke terima kasih. Selamat bertugas. Laporkan kalau ada yang menonjol. Terima kasih telah menonton!